Intro Salam sejahtera, terima kasih kepada anda yang sedang menonton video ini Jangan lupa like, komen dan share Begitu juga dengan anda yang belum subscribe channel ini Sila subscribe channel ini Untuk mendengarkan berita terkini Berita hari ini, semua gelak dekat saya kata Rapizi Walaupun menerima kritikan berikutan nasihat yang diberikan kepada pengguna Menteri Ekonomi Rapizi Ramli Tidak takut dengan pandangan umum, sebaliknya percaya orang yang rasional akan mula memahami dan mengikut apa yang disarankan Katanya, realiti sebelum ini adalah mengenai usaha menyuntik lebih banyak turun naik harga sebagai mekanisme mengawal harga berangan Selain langkah di peringkat pembekali yaitu memerangi monopoli, menambah bekalan dan kawalan harga Kita juga perlu menyuntik fleksibiliti dalam permintaan sebagai satu lagi mekanisme kawalan harga Kerajaan mempunyai banyak data harga yang dibenarkan untuk digunakan oleh rakyat Kita akan mulakan dengan yang ini InsyaAllah kita akan memulihkan kuasa pengguna secara beransur-ansur Jangan takut dengan pendapat umum, insyaAllah orang yang berakal akan mula faham dan turut serta katanya menerusi Twitter hari ini Rapizi berkata dia juga tidak pernah lari daripada kontroversi sekiranya menyelesaikan masalah itu Bila saya bercakap tentang Datuk Siri Azmin Ali pada 2016, penyokong PH kesat Bila saya katakan PH perlu fokus untuk memenangi lebih 80 kerusi untuk menjadi blok terbesar pada Mac 2022 Semua orang ketawa pada saya harganya sama katanya Nah katanya lagi sebulan lagi geng perikatan nasional yang berebut semua ini akan diduduki Sama seperti mereka duduk isu lain yang asalnya kontroversi Tetapi jika huja dihuraikan satu persatu, orang yang cerdik akan paham katanya Jumaat lalu Rapizi berkata pengguna perlu memainkan peranan dalam menjadikan penawaran dan permintaan barangan Lebih berdaya tahan termasuk dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih tinggi berbanding sebelum ini Katanya sekiranya pengguna tidak membeli atau menggunakan produk yang menawarkan harga yang tidak sesuai Pihaknya akan memberi idea kepada penjual dan pembekal supaya tidak menaikkan harga barang sewenang-wenangnya Ketika ini katanya walaupun harga barang terus meningkat ia dilihat pengguna masih sanggup membayar Sekian saja perkongsian berita kali ini Nantikan perkongsian berita selanjutnya Terima kasih